Intro Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri Dan tidak mengakui perbuatannya Oleh karena itu dengan pidana mati Pidana penjara selama 20 tahun Intro 1 tahun dan 6 bulan Intro Betul gue harus diwaspadai mengenai yang pertama urutan beras Yang kedua yang berkaitan dengan minyak Intro Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana mati Intro Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati Dengan pidana penjara selama 20 tahun Ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan mendadak riuh Ketika ketua majelis hakim membacakan keputusan vonis mati Untuk mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo Dan penjara 20 tahun terhadap istrinya Putri Candrawati Pada Senin 13 Februari lalu Menurut hakim, Sambo terbukti merencanakan Dan merampas nyawa ajudannya sendiri Almarhum Brigadir Nofrian Syahyus Wahutabarat Hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri Yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam Bagi keluarga Nofrian Syahyus Wahutabarat Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan Dan kegaduan yang meluas di masyarakat Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya Sebagai aparat penegak hukum Dan pejabat utama Polri Yaitu Kadif Propampolri Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri Di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional Perbuatan terdakwa telah menyebabkan Banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat Terdakwa berberit-berit Memberikan keterangan di persidangan Dan tidak mengakui perbuatannya Hal yang meringankan tidak ditemukan adanya Hal yang meringankan dalam hal ini Istri Ferdi Sambung Putri Candrawati Difonis Hakim 20 tahun penjara Hakim menilai Putri Candrawati berbelit-belit Dan tidak mengakui kesalahannya Selama proses persidangan Hakim juga menyatakan Tidak ada hal yang meringankan Bagi Putri Candrawati Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang Dalam memberikan keterangan di persidangan Sehingga menyulitkan jalannya persidangan Dakwa tidak mengakui kesalahannya Dan justru memposisikan dirinya sebagai korban Hal-hal yang meringankan tidak ada Ibunda Almarhum Brigadir Nofrian Syah Yuswa Huta Barat Berlinang air mata Menyaksikan pembacaan fonis secara langsung Tangisnya pecah Lantaran merasa lega dan bersyukur Dengan keputusan Majelis Hakim Dengan harapan kami dan doa kami Kepada Tuhan yang akan panjatkan setiap saat Tuhan telah nyatakan mujijatnya Melalui perpanjangan tangannya Yaitu Hakim sebagai utusan di mulai bumi ini Mereka telah memberikan harapan kami Sesuai dengan perbuatan Sambo Dia mendapatkan keputusan ponis Yaitu hukuman mati Kami sebagai keluarga terlebih saya Sebagai Ibunda Almarhum Merasa puas di dalam hukuman atau ponis Terhadap Putri Candrawati Biar jangan ada lagi perempuan yang suka mempikna Atau memberikan kepada suaminya Cerita atau informasi Melakukan kejahatan Agar membuat pembunuhan kepada Anak-anak yang ada sekarang lagi Jangan ada lagi Yuswa-Yuswa lagi Yang terbunuh secara keji dan biadab Di negara kita ini Hakim juga memberi ponis lebih tinggi Kepada Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo Dibandingkan dengan tuntutan jaksa Sebelumnya jaksa penuntut umum Menuntut hukuman penjara masing-masing 8 tahun untuk Kuat dan Riki Dalam ponisnya Hakim menjatuhkan ponis 15 tahun penjara Untuk Kuat Ma'ruf Dan 13 tahun penjara untuk Riki Rizal Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf Dengan pidana penjara selama 15 tahun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut Dengan pidana penjara selama 13 tahun Berbeda dengan Richard Eliezer Dalam ponisnya Majelis Hakim justru memberi hukuman Lebih ringan pada Eliezer Dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum Majelis Hakim Menghukum Richard Eliezer dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan Eliezer konsisten mengaku Menembak almarhum Yusua Namun Majelis Hakim mempertimbangkan Pengakuan Eliezer memberi pengaruh paling besar Untuk membongkar kebohongan Ferdi Sambu Menjatuhkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Hal-hal yang menggeratkan Hubungan yang akrab dengan korban Tidak dihargai terdakwa Sehingga akhirnya korban Yusua meninggal dunia Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah saksi pelaku yang berkesasama Terdakwa bersikap sopan di persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa masih muda Dan diharapkan mampu membaiki perbuatan yang dikelak Memang benar-benar adil Pak Hakim terima kasih telah memberikan ponis seperti itu untuk icat Itu membuat kami percaya bahwa di Indonesia itu masih ada keadilan untuk orang kecil Kalau dari aku terima kasih banget buat Pak Hakim sebagai wakil Tuhan Telah mendengar doa-doa kami Telah mendengar apa yang kita suarakan selama ini Bisa ngasih icat Ponis terendah-terendah itu Bersyukur banget Ahli hukum pidana menganggap ponis 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer Budi Hamlumiu Menunjukkan penghormatan Hakim pada posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator Dan karena itu saya sebagai salah satu pihak yang ditangani sebagai sahabat pengadilan Mengapresiasi putusan majelis Hakim yang memponis Eliezer jauh lebih ringan daripada tutup dan jaksa Saya pikir ini satu lompatan besar dalam dunia peradilan pidana kita Keadilan memang sebuah keniscayaan Perjalanan persidangan lanjutan memang masih panjang Proses banding masih mungkin terjadi Tetapi paling tidak majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mampu mengambil keputusan untuk berpihak pada kejujuran dan keadilan Di tengah kepungan intervensi kekuasaan dan terpaan isu yang membutakan kebenaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih.